assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan azma channel 87 tutorial perbaikan peralatan rumah tangga dan berbagi ide-ide kreatif dari barang-barang bekas sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe dan yang sedang menonton video ini saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan selalu diberi keselamatan selamat dunia yang akhirat nanti dan juga selalu diberi rezekinya halal barokasal bermanfaat amin allahum amin oke teman-teman barangkali teman-teman pernah mengalami yang namanya beli sperpat ini termostat magnet magikom mungkin teman-teman caranya yang seperti ini ternyata sulit dicari ya memang di pasaran yang seperti ini sulit ditemukan kebanyakan yang seperti ini nah solusinya bagaimana teman-teman solusinya ini dioplos dioplos artinya ini dirubah bagaimana agar bisa menjadi seperti ini karena kalau tetap seperti bisa kan temannya seperti ini dan dipasang seperti ini juga tidak bisa ya ya ini contohnya seperti ini saya contohkan dulu ini magikomnya ini ini yang bawaannya teman-teman ya ini teman-teman ya ini yang bawaan dari magikom ini yang seperti ini modelnya modelnya seperti ini kemudian kalau kebanyakan di pasaran di toko-toko yang seperti ini ya memang ada namun jarang ya sedikit sekali kebanyakan yang seperti ini dan kalau dipasangkan dipasang apa adanya ini tentunya tidak bisa ya teman-teman ya kita coba saja nah kita coba kita masukkan dari bawah nah seperti ini kan seperti ini teman-teman ya ini kan ini kakinya kita masukkan dulu kalau tetap dipasang seperti ini ini kan gak bisa menyangkut teman-teman gak bisa menyangkut gak bisa menyangkut kan lepas lepas ini seharusnya kan kalau emang ada ya yang ini di ultir itu juga tidak bagus tidak bisa persisi ya teman-teman seharusnya kan bentuknya seperti ini nah bentuknya kan seperti ini ini coba saya pasang dulu biar teman-teman tahu ya bagaimana caranya nah ini dimasukkan dari sini kemudian dipoter dan ini kakinya bentar seperti ini ini kan bisa menyangkut kalau yang ini ini gak bisa teman-teman posisi seperti ini ini tetap lepas nah ini kan bisa menyangkut bagaimana solusinya solusinya seperti ini teman-teman ya kalau teman-teman sulit cari solusinya seperti ini kalau memang ada juga gak masalah ya lebih baik cari yang sudah jadi saja ini cuma solusi bila mana berpikirnya itu sulit dicari ada namun bentuknya tidak sama maka solusinya bagaimana silahkan teman-teman simak nanti bisa dipraktekan ini 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 dilepas terlebih dahulu pakai alat asalkan ini jangan sampai rusak teman-teman ini dibuka terlebih dahulu dibuka pelan-pelan hati-hati jangan sampai terkenal tangan teman-teman dibuka muter seperti ini dibuka keseluruhan yang penting nanti sudah bisa lepas di sini masih belum dibuka lagi seperti ini ini miliknya ini teman-teman kemudian yang ini juga dibuka kalau ini harus bagus ya jangan sampai rusak harus pelan-pelan misalnya ini masih rapat cari celah teman-teman bisa maju ke sini juga bisa bisa ke belakang bukanya ya tergantung teman-teman lah yang penting ini bisa terbuka ini gak sulit teman-teman coba pakai ini malah sulit nah gak seperti ini ini memutar ya artinya keseluruhan dibuka seperti ini sampai bisa lepas ini masih kurang bisa ditambah lagi bisa lepas teman-teman intinya teman-teman intinya yang membedakan ini bentuk ininya yang membedakan ini posisinya ini tempat lubangnya ini jadi solusinya yang ini dibidah ke sini ya pakai yang ini nanti bentuknya jadi seperti ini nah seperti ini teman-teman oke jadi lurus ya yang ini kan ke sini ya ini tidak sejajar ini kan gak sejajar kalau ini kasih sejajar jadi nanti bisa dipasang tinggal dikembalikan lagi ini kupirnya bisa ditarik sedikit nah gak ditarik juga gak apa-apa kemudian ini yang baru dipasang lagi sini jadi cuman memindah casingnya ini saja caranya seperti itu dan untuk merapatkannya lagi ini cukup ditekan-tekan seperti ini karena ini pakai almini ya pakai almini dan tentunya tidak keras ya tidak begitu keras sehingga mudah sekali untuk dikembalikan dan ditutup tapi jangan pakai seperti ini teman-teman kalau teman-teman jepit pakai tangan nanti rusak nah begini saja dikembalikan pelan-pelan tidak usah buru-buru yang penting hasilnya nanti teman-teman lihat sampai selesai ya bagaimana nanti setelah dipindah atau dioplos seperti ini hasilnya bagaimana maksudnya bagus apa tidak ini bisa dirapatkan lagi teman-teman bisa pakai tang seperti ini pakai obeng kantang tekan-tekan seperti ini ini muter harus bisa persisi ini untuk mengunci agar gasnya ini tidak lepas kalau memang masih kurang rapat bisa ditambah lagi dirapatkan lagi tapi jangan pakai lem teman-teman kalau pakai lem nanti lemnya masuk ini masalah malah macet bisa dirapatkan lagi teman-teman kurang lebih seperti ini ini juga sudah rapat sebenarnya teman-teman kalau muter seberi ini tidak masalah tidak masalah ini sudah tidak lepas bisa ditekan-tekan lagi jangan keras-keras bekannya nanti bisa rusak pelan-pelan saja yang penting hasilnya bisa maksimal nah sudah rapat teman-teman oke lanjut kita pasang karena ini sudah tidak dipakai tidak digunakan ini kita singkirkan dulu nah seperti ini ini pakai ber yang baru ternyata pernya kegedian jadi pakai per yang lama harus rapat seperti ini bisa ditaruh sedikit oke lanjut dipasang bagaimana hasilnya setelah dioplos termostat termostat yang lama dioplos dengan termostat yang baru untuk menyesuaikan dudukannya ini hasilnya seperti ini teman-teman oke langsung dipasang mudah-mudahan sesuai dengan harapan nah ini di filter ini akhirnya sudah bisa berfungsi kembali karanya seperti itu teman-teman ya mungkin juga dari azma jalan 87 mudah-mudahan bisa bermanfaat jangan lupa dukung terus azma jalan 87 dengan cara like share komen dan subscribe sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh